Hai halo apa kabar semuanya jumpa lagi dengan awb Baiklah kali ini kita akan membahas soal ikan asin atau tips buat teman-temanku yang ingin ikan asinnya itu menjadi baik dan sangat menarik untuk dijual nah biasanya biasanya ada caranya ya Nah kalau untuk buat teman-temanku yang ingin buat ikan asin itu saya sudah buatkan caranya caranya alami dan tidak maka memakai apa namanya ke bahan-bahan kimia Oke kayak formalin misalnya atau kayak seperti apa ya pokoknya ada pengawet-pengawetnya itu enggak ada nah ini di video saya sebelumnya itu ada cara membuat ikan asin tenggiri jadi yang fokusnya ini ikan tenggiri ya jadi di dalamnya itu dalam videonya itu ada caranya caranya juga sangat mudah sekali sebenarnya enggak terlalu sulit nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat sendiri cara buatnya seperti apa mulainya seperti apa disana sangat jelas sekali kalaupun enggak jelas mungkin bisa bertanya ya oke nah ini ada dua ikan malung ikan malung malung ikan malung juga saya buat ikan asin dan juga ikan tenggiri nah biasanya kalau kita setelah membuat ikan asin itu kan kita jemur Nah kalau pun seteri apapun matahari kalau ada lalat banyak ya tetap dihinggapi sebenarnya ya apalagi baunya ikan asin ini sangat menyengat sekali dan mengundang lalat-lalat yang datang nah tipsnya bagaimana cara agar lalat itu tidak nempel di ikan asin yang kita buat nah kan ada tuh kalau dia nempel biasanya dia akan bertelur disitu nah ini sering sekali saya alami dan sering saya jumpai di pembuatan ikan asin yang saya buat itu biasanya seterik matahari panas pun lalat itu tetap hingga gitu karena apa namanya wanginya atau baunya ikan asin itu ya luar biasa karena kan di asinkan gitu dan wanginya memang agak menyengat mengundang lalat-lalat nah biasanya lalat itu akan berkerumun dan bertelur disitu kalau biasanya ya telurnya itu nanti mungkin bisa dilihat dia ada putih-putih gitu putih-putih dan bergumpal gitu nah itu biasanya terlalat gitu nah cepat-cepat dibersihkan kalau enggak nanti dia akan menjadi belatung dan akan jadi ulat nantinya nah itu juga enggak bagus ya buat kesehatan nah tipsnya bagaimana cara agar lalat itu tidak hinggap di di ikan asin ini gitu nah saya ada tipsnya mudah-mudahan ini bermanfaat nah biasanya saya akan menggunakan minyak minyak makan jadi minyak makan biasa aja yang untuk gorengan jadi bisa minyak goreng atau minyak zaitun terserah jadi bapak ibu mungkin pengen minyak yang bagus juga boleh gitu diolesin jadi belikan kuas kuas jadi oleskan merata semuanya ke ikan asin itu dan langsung aja dijemur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati